Kitab Mujijat Jelit 12 Bab 34 Siulin menggigil tubuhnya mendengar dua orang tuanya menduga-duga tentang hilangnya Seng Enci, ia pun diam-diam menduga bahwa Encinya telah menjadi korbannya ular siluman itu, yang telah menjadi suaminya. Sejak itulah pikiran Siulin sering ngelamun. Pelan-pelan pipinya yang dijilati Seng Ular pada kehitam-hitaman dan keluar bendil-bendil kemudian pecah, Seperti sakit cacar, seluruh wajahnya telah dirusak oleh penyakit apa tahu itu, tapi yang terang wajahnya Siulin yang cantik jelilah berubah menjadi gadis yang berwajah buruk. Tiada seorang pemuda pun yang akan menghiraukan dirinya pula. Diam-diam Siulin menjadi kesal akan nasibnya yang malang. Belakangan dia mendengar tentang mengganasnya seekor ular raksasa yang saban-saban meminta sajian binatang ayam, kambing, sampai-sampai pada kerbau. Siulin merasakan akan kesulitan penduduk yang harus menderita gangguan itu. Maka setelah berbulan-bulan penduduk menderita gangguan itu, Siulin menawarkan diriap pada ayahnya supaya dirinya saja dikorbankan dengan alasan siapa tahu kalau ular yang mengganas itu adalah coa ong suaminya. Kalau benar ianya, ikan minta supaya ular itu menghentikan keganasannya, hingga penduduk bebas dari gangguannya lebih jauh. Itu memang pikiran baik, hanya Yap Chung Chu dan istri sangat sayang pada putrinya, tidak tega mereka melepakan putrinya sekalipun Seng Putri sekarang sudah cacat dan tidak laku untuk diperistirikan orang. Wajah anak sudah cacat, Sin Liu memberi alasan. Tiada manusia di dunia ini yang sulit mendekati, kecuali ibu dan ayah. Maka, apa halangannya kalau anak berkorban untuk kebaikannya penduduk kampung? Siapa tahu ular itu adalah coa ong suamiku, anak akan minta ia jangan mengganas terus-terusan dan anak, AAN minta supaya wajah anak disembuhkan sehingga kembali pada wajah anak yang asli titik. Yap Chung Chu mendengar alasan Seng anak masuk akal juga maka mereka telah berdamai. Akhirnya diambil keputusan untuk menuruti usul anaknya. Mereka tahu kalau mereka tidak meluluskan kemauannya Seng anak, akan memuwiat putrinya berduka bisa-bisa mati Royan, maka meskipun dengan sangat tidak tega, mereka telah melepaskan juga anaknya untuk dijadikan korban sajian si Raja Ular. Demikian, telah terjadi malam itu disaksikan oleh Kwein, Cho Aung telah menemukan istrinya pula. Mula-mula memang Siulin berteriak ketakutan dihampiri oleh ular yang luar biasa besar dan menakuti, namun setelah ia dililit dan digulung oleh Seng Ular, ia merasa kehangatan seperti dipeluk kekasihnya jeritanya belakangan perlahan, samar-samar terbawa oleh angin gunung yang sepoi-sepoi. Ia ingat bahwa dirinya dalam pelukan suaminya, ia rela memenuhi tugas sebagai suami istri yang terhalang pada malam kemantin napasnya mendengus dan menggeliat-geliat, seperti apa yang Kwein dengar dan saksikan. Kwein setelah berpisah dengan sucienya, ular raksasa penghuni goa ia telah melakukan penyelidikan gadis siapa yang dikorbankan malam itu. Ia mendengar orang cerita bahwa gadis itu adalah gadisnya Yap Cung Chu yang kenamaan dalam kampung Cho Akechun. Jagokit tak merasa heran, kenapa Yap Cung Chu rela mengorbankan putrinya, maka ia datangi rumahnya pemimpin kampung itu. Rumahnya Yap Cung kecuali seputarnya di pagar tembok tinggi, juga dijaga keras oleh beberapa orangnya yang pandai silat. Tidak seorang pun yang gampang masuk, sebelum ditanyai pergi datang oleh orang-orang yang jaga rumah itu ialah tentang maksud kedatangannya, mau apa bertemu dengan Yap Cung Chu dan lain-lain pula yang memusingkan kepala. Demikian telah terjadi dengan Kwein ketika ia minta ketemu dengan Yap Cung Chu. Kwein paling jengkel kalau orang banyak pernik, pada saat itulah suka timbul adatnya yang nakal dan jail. Aku mau ketemu dengan Yap Cung Chu tentu ada urusan hendak dibicarakan, kenapa kau banyak tanya? Aku tidak ada urusan dengan kalian, aku mau bicara dengan Cung Chu, lekas kasih tahu, katakan aku tamu yang ingin ketemu dengannya berkata Kwein yang sangat jengkel ditanya pergi datang oleh penjaga pintu gerbang. Anak muda, sahut satu di antaranya penjaga pintu itu, yang terdiri dari lima orang semuanya. Aku sudah katakan, kalau kau tidak mau menerangkan maksud kedatanganmu, lebih baik kau enyah dari sini, jangan menunggu sampai kami marah dan memukul kau setengah mati. Lekas pergi, jangan sampai kami turun tangan. Bagus, kau menghina orang muda kata Kwein pula. Tidak peduli orang muda atau tua, di sini tidak ada kecualian. Asal berani membangkang perintah kami, tahu sendiri. Kami tidak segan-segan untuk turun tangan dan kalau perlu kami akan pindahkan jiwa orang tanpa ada perkaranya. Kwein ketawa mendengar orang demikian sombong. Sahabat, kau siapa? Kelihatannya kau Jumawa. Benar tanya Kwein. Aku Yapkun, pemimpin penjaga pintu gerbang di sini, sahut orang itu bangga. Pantasan kau Jumawa, mentang-mentang satu si dengan cungcu. Binatang, kau jangan banyak omong di sini. Lekas senyah, jangan menantang Yapto Aya turun tangan. Lekas pergi. Kwein bukannya takut Dinsir pergi datang, sebaliknya ia ketawa geli dan ngeledek si orang siap, hingga mendeluh hatinya. Saudara-saudara, Lekas tangkap anak kurang ajar ini ia memerintah pada kawan-kawannya. Hehe Kwein ketawa. Apa kau kira mudah menangkap si Awia? To Aya sama dengan tuan besar dan si Awia sama dengan tuan kecil, muda. Bocah, kau berani buka mulut besar? Hayo, kalian lekas tangkap dan kita hadapkan dengan cungcu teriak Yapkoon bengis. Empat kawannya dengan serentak mengurung Kwein. Bagus mendengus Kwein. Empat orang masih belum cukup, kau turun sekalian tantang Kwein kepada Yapkoon yang sedang bertolak pinggang. Melengak heran Yapkoon ditantang Kwein. Orang di depannya ada seorang muda paling-paling juga umurnya delapan belasan tahun, ada mempunyai kepandayan apa sampai begitu galak dan menantang dikeroyok lima orang. Dalam panas hatinya, Yapkoon tidak banyak cingcong dan ikut mengurung. Kwein tampak di tengah-tengah mereka sambil ketawa-ketawa. Lima orang dengan beringas telah menyergap Kwein. Mana dapat jago kita disergap oleh jago-jago kampungan, sedang tokoh silat kelas wahid dengan jumlah lebih banyak tak dapat menyergapnya. Kwein senang mempermainkan orang. Begitu disergap ia lantas menghilang entah bahsai mana ia bergerak, sebab tahu-tahu ia sudah berada di luar kurungan lima orang itu. Yapkoon sangat kaget. Pikirnya anak muda ini ada punya ilmu siluman sampai begitu kosan dan lincah sekali. Setelah disergap pergi datang tidak juga menemui sasarannya, lima orang itu telah mengeluarkan banyak keringat dan napasnya ngos-ngosan. Kwein ketawa terbahak-bahak melihat keadaan mereka. Bocah bentak Yapkim. Kau siluman dari mana mengacau di sini? Aku manusia biasa, bagaimana kau katakan siluman? Jawab Kwein. Kalau bukan siluman, kenapa kau menghilang seharusnya aku bagaimana? Seharusnya kau sudah kena kami sergap kalau bukan siluman? Untuk menangkap aku sebenarnya ada lebih susah orang naik langit. Kwein sengaja berlaku temberang hingga Yapkim mau meledak perutnya saking menahan gusar. Ia membentak? Bocah sombong? Apa kau kira mudah menyingkir dari serbuan kami kalau kau tidak menghilang macam siluman? Hektometer coba kau berani menahan pukulan-pukulan kami, jangan dikatakan kami adalah benggolan dari Kwein Ketung. Oh, kalau begitu kalian adalah benggolan, jagoan, dari Kwein Ketung. Pantasan untuk menangkap seorang bocah saja tidak becus menyindir Kwein ketawa. Meluap amarahnya Yapkun. Bocah, kurang ajar teriaknya. Kau kira dengan kepandayanmu itu kau dapat mengangkat nama? Mari, mari kau tempur aku satu dengan satu, akan ku bikin remuk tubuhmu. Kwein ketawa gelak-gelak mendengar perkataan Yapkun. Kau ketawakan apa? Bocah kurang ajar bentak si orang siap. Kau demikian sombong menantang satu lawan satu, tentu kau mempunyai kepandayan simpanan, bukankah begitu tanya Kwein. Kau tak usah tanya kepandayan, lihat saja nanti baiklah, kau boleh mulai menyerang. Yapkun suruh orang-orangnya berdiri jauh-jauh di pinggiran menonton ia akan berkelahi dengan Kwein. Meskipun meragukan kepandayannya Yapkun, empat orang kawannya itu apa boleh buat dan menurut disuruh nongkrong menonton. Sekarang begini saja, kata Kwein. Kita tak usah bertempur, aku akan berdiri dam di depanmu, kau boleh melancarkan pukulan sampai tiga kali pada badanku, asal aku mengisar dari berdiriku tandanya aku kalah, sebaliknya kalau tidak berkisar tandanya kau yang kalah, pikiranmu. Yapkun girang bukan main mendapat tawaran itu. Kepalannya sangat keras, sebab ia belajar Gwe Aken, tenaga luar. Pernah sekali ia coba tenaganya dapat menghancurkan batu besar yang sebesar pelukan orang. Pikirnya, hei, anak muda, kau berani menantang di pukul tiga kali apa memangnya kau mencari mampus? Hektometer. Kau tidak tahu tenaga raksasa dari Aptoaya. Tampak tersenyum-senyum wajahnya. Jangan ketawa dulu, masih ada syaratnya, kata Gwe Aen melihat orang kegirangan. Syaratnya apa tanya Yapkun kepingin tahu. Syaratnya, kalau aku kalah aku akan angkat kaki dan sini, tidak jadi menemui Yapcungcu, tapi sebaliknya. Kalau kau kalah bagaimana tanda tanya? Yapkun termanggu-manggu sebentar kemudian berkata, Kalau aku kalah, aku bersedia berlutut di depanmu dan kemudian melaporkan kedatanganmu pada cungcuk kami. Bagus, bagus, kata Kwe Aen ketawa. Marilah kita mulai. Yapkun kegirangan bukan main pikirnya. Satu kali pukul pasti isi perutnya si anak muda akan tergoncang. Dua kali pukul kalau tidak ambrol isi perutnya pasti ia akan luka parah. Kalau tiga kali pukul terang si anak muda mesti mati konyol. Ia ketawa terbahak-bahak dalam hatinya, mengingat Kwe Aen telah menawarkan dirinya di pukul tiga kali. Si bocah tidak tahu kalau ia punya pukulan geledek. Kwe Aen membuat lingkaran kecil di tengah-tengahnya ia berdiri seenaknya saja. Kembali Yapkun nampak keuntungan. Kwe Aen berdiri dalam lingkaran kecil dan tidak memasang kuda-kuda segala. Terang sekali pukul anak muda itu akan terpental keluar dari lingkaran kecil tadi pikir Yapkun kegirangan. Ketika Kwe Aen meneriaki Yapkun boleh mulai, Si orang siap dengan tidak ragu-ragu lagi telah melancarkan serangannya dengan tenaga enam bagian. Buuk terdengar suara keras dari telaknya Tinju Yapkun mengenakan tubuhnya Kwe Aen, hingga empat penonton menjadi terkesiap hatinya dan sangat ngeri melihat tubuhnya Kwe Aen terpental jauh dan orangnya jatuh pingsan. Namun, untuk kekagetannya, mereka lihat bukannya tubuh Kwe Aen yang terpental, sebaliknya tubuh Yapkun yang terpental sampai satu tombak lebih dan badannya sempoyongan seperti mau jatuh. Yapkun terbelalak matanya saking heran. Ia berdiri bengong mengawasi Kwe Aen yang ketawa-ketawa ke arahnya, tidak apa-apa si anak muda dan ia tetap berdiri dalam lingkaran. Penontonnya merasa amat heran dan mengagumi tenaga Kwe Aen yang hebat. Tadinya mereka meramalkan Kwe Aen akan mati konyol menawarkan dirinya minta digebuk tiga kali, satu tawaran yang bukan-bukan terhadap Yapkun yang mempunyai ilmu guakang. Kesudahannya seperti yang mereka lihat, benar-benar mereka tidak habis mengerti. Masih ada dua kali lagi Yapto Ako, kau boleh mulai yang kedua kata Kwe Aen. Yapkun menghampiri si anak muda pula. Ia penasaran, lalu melancarkan pula pukulannya yang kedua. Kali ini ia gunakan tenaganya delapan bagian, ia masih simpan dua bagian tenaga untuk pakulannya yang ketiga. Ia mengharap pukulannya dengan tenaga delapan bagian ini akan berhasil membuat pemuda itu terpental dari lingkarannya. Suara buk terdengar pula seperti tadi, Kwe Aen tidak bergeming sedang Yapkun juga tidak terpental, hanya tinjunya si orang siap melekat pada dada Kwe Aen. Ia rasakan tinjunya seperti melekat dalam dada si anak muda dan sukar ditarik pulang, sementara tenaganya juga seakan-akan telah disedot lawan rasanya, hingga Yapkun menjadi ketakutan. Mukanya pucat pasi dengan sorot metu yang minta dikasihani ia menatap pada wajah Kwe Aen yang bersenyum ke arahnya. Entah dengan ilmu apa Kwe Aen kasih hajaran pada si orang siap hanya kelihatan Yapkun gemetaran dan merasakan seluruh badannya lemas, tenaganya seperti diperas habis oleh Kwe Aen. Pelan-pelan air matanya berkaca-kaca dan mengucur, ia menangis ketakutan tinjunya tak dapat ditarik pulang dari dadanya Kwe Aen. Kwe Aen merasa kasihan. Baiklah, kau pergilah terdengar Kwe Aen berkata berbareng tinjunya terlepas dari badannya si orang siap terpental jatuh sampai dua tombak. Kali ini ia tidak bisa mempertahankan dirinya tanpa ia roboh mendeprok dengan tidak bertenaga dan matanya menatap Kwe Aen dengan perasaan takluk betul. Kwe Aen tidak gunakan lukangnya untuk mengambil jiwanya, kalau tidak, begitu ia terpental dan roboh, jiwanya juga kontan melayang. Ia hanya roboh dengan kehabisan tenaga dan sukar untuk bangun pula. Kepaksa ia memanggil teman-temannya untuk menolong dia bangun. Ia dibimbing teman-temannya menghampiri Kwe Aen. Di depannya, Yap Kun menatap lebih tegas paras Seng lawan, tiba-tiba ia unjuk paras kaget badannya bergemetaran. Kau, kau, datang lagi katanya dengan suara tak lampias dan gerakannya seperti hendak lari, cuma saja ia tidak kuat karena kedua lututnya lemas dan tidak bertenaga. Kau kenapa tanya Kwe Aen heran? Apa kau mau mungkir, dari janjimu? Kawan-kawannya Yap Kun melihat Seng pemimpin ketakutan melihat Kwe Aen, mereka juga telah gunakan matanya menegasi parasnya Kwe Aen. Tiba-tiba saja mereka keluarkan jeritan ketakutan dan melepaskan pegangan pada tubuhnya Yap Kun dan pada lari tunggang-langgang. Makin heran hatinya Kwe Aen. Yap Kun yang kehilangan pegangan telah terkulai dan mendeprok di tanah. Yap to aku, kau kenapa? Kenapa mereka pada lari melihat wajahku tanya Kwe Aen? Yap Kun tidak menjawab, ia tundukkan kepala. Pelan-pelan ia merangkak dan berlutut di hadapannya Kwe Aen sambil berkata, Coa Ong, aku taklu kepadamu, namun, aku harap kau jangan mengganas dalam kampung ini. Bukankah Chung Chu sudah hantarkan anaknya tadi malam padamu? Oh, harap kau jangan bikin ketakutan kami orang. Kwe Aen makin tidak mengerti. Ia menanya lagi, Yap to aku, memangnya kau sudah kenal denganku? Kenapa kau memanggil aku Coa Ong? Belum Kwe Aen mendapat jawab-jawaban dari Yap Kun, Tiba-tiba ia mendengar suara tindakan orang ramai mendatangi dari sebelah dalam dikepalai oleh seorang dengan janggut panjang dan muka klimis bersih. Pemimpin itu tidak lain adalah Yap Chung Chu. Nah itu ianya, Chung Chu Kwe Aen dengar orang berteriak. Jangan kasih lolos siluman itu, hayo mari kita ramai-ramai kepung padanya jawab seng pemimpin, Yap Chung Chu. Orang-orang yang barusan datang itu dikira berjumlah tidak kurang dari 20 orang, semuanya pada membawa macam-macam genggaman. Kwe Aen semakin heran. Siapa yang dikatakan siluman oleh Yap Chung Chu? Apakah dirinya? Ah, mustahil, sebab ia dengan Yap Chung Chu tidak kenal dan juga belum pernah berurusan. Tapi waktu mereka sudah datang dekat, Kwe Aen dapat merabah akan duduknya perkara ketika Yap Chung Chu dengan muka penuh kegusaran berkata. Siluman, kau sudah merampas dua puteriku, apakah masih belum puas? Kau datang pula hendak membikm. Huruhara di sini? Hektometer. Kau jangan terlalu menghina, aku seorang siap yang akan menangkap kau dan membunuhnya. Lekas kau kembalikan dua gadisku, mungkin aku masih bisa kasih kelonggaran padamu. Kwe Aen ketawa gelak-gelak dirinya dimaki siluman dan perampas dua gadisnya. Sekarang ia mulai mengerti, bahwa ia dituduh ular yang semalam ia jumpai telah mempermainkan seorang gadis. Namun, ia dalam wajah manusia, kenapa Yap Chung Chu mengenali ia adalah siluman ular yang datang? Kalian, kalian jangan gerakan tangan dulu ini ada terselip salah pengertiannya, berkata Kwe Aen sambil langkat tangannya digoyang-goyangkan. Siluman, kau mau omong apalagi bentak Yap Chung Chu. Chung Chu, aku bukannya siluman aku orang biasa, kau jangan sembarang tuduh. Lantaran salah mengerti kau bisa susah sendiri berkata Kwe Aen. Memangnya mataku sudah lamur? Aku tidak keliru mengenali, kau adalah si orang muda yang sebenarnya adalah siluman ular sahut lap Chung Chu. Kau tidak keliru lihat dan salah mengenali orang siluman, kau jangan banyak rowel. Memang kau adalah siluman ular. Kwe Aen tidak senang dirinya dituduh siluman ular. Ketika ia hendak membuka mulut menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita yang lari mendatangi. Tunggu, tunggu, jangan bergerak dulu serusi wanita yang lari mendatangi. Kapan wanita itu sudah datang dekat, Kwe Aen lihat ia adalah wanita yang berusia empat puluhan, yang masih tetap cantik parasnya. Nio Chu coba kau kenali, apakah ia pemuda siluman ular bukan kata Yap Chung Chu. Wanita itu, adalah Nyonya Yap, telah mengamat-amati wajah Kwe Aen. Hei, memang benar ia adalah si siluman ular, kata Nyonya Yap dengan suara kaget. Nah, apa memang mataku sudah lamur? Istriku juga kenali kau adalah orang muda siluman yang telah merampas dua gadisku kata Yap Chung Chu pada Kwe Aen. Mungkin parasku mirip dengan pemuda yang kau maksudkan, tapi benar aku bukannya siluman ular, kau jangan sembarangan menuduh orang sahut Kwe Aen. Jangan banyak cakap kau memang siluman ular bentak Yap Chung Chu. Anak muda, asal kau kembalikan dua gadis kami, urusan dapat dihabiskan sampai di sini. Lekas kau bawa gadisku pulang menyelak Nyonya Yap. Kwe Aen jadi bingung. Ia bingung bukan karena menghadapi banyak lawan, ia bingung dengan kira bagaimana ia dapat mengasih pengertian kepada suami istri itu. Kalau aku benar siluman ular, kalian mau apa akhirnya Kwe Aen kehabisan akal? Nah, dari tadi saja mengaku. Kami akan membunuh dirimu sahut Yap Chung Chu. Bagus, kau boleh bunuh aku si siluman sahut Kwe Aen, nakalnya timbul sekarang. Yap Chung Chu teriaki orang-orangnya untuk meluruk dan menangkap Kwe Aen. Dengan sungguh-sungguh mereka telah keluarkan kepandainya untuk menangkap Kwe Aen, akan tetapi semua usahanya gagal. Kwe Aen hanya layani dengan ginkangnya saja. Kalian mana dapat tangkap aku si siluman ngeledek Kwe Aen ketika ia muncul pula di belakang mereka yang menyergap dengan bernapsu. Lekas keluarkan senjata masing-masing dan bunuh mati binatang jahat ini seru Yap Chung Chu. Nyo Chu, lekas ambil pedangmu dan bantu mengepung ia teruskan perkataannya kepada istrinya. Nyonya Yap putar tubuhnya dan lari pulang mengambil pedangnya. Sementara itu terang-terang terdengar benturan senjata satu dengan lain, kiranya senjata dari banyak orang itu yang saling bentur sedangkan Kwe Aen yang diarah Saban Kali menghilang dan bagaikan bayangan saja berkelebatan. Yap Chung Chu yang tidak turut mengepung, tampak berdiri dengan perasaan kagum melihat kegesitan Kwe Aen dikeroyok oleh 20 orang bersenjata. Kurang ajar, aku harus turun tangan juga ia menggumam berbareng ia mencabut pedangnya hendak menceburkan diri di antara kawannya. Baru saja ia bertindak dua langkah, tiba-tiba ia rasakan sikut kanannya kesemutan dan pedangnya tahu-tahu sudah pindah di tangannya Kwe Aen. Yap Chung Chu berdiri melongo bagai patung. Segera terdengar suara ramai dari beradunya senjata, lalu terlihat banyak senjata tajam terbang saling susul dan suara jeritan mengaduh berulang-ulang terdengar. Sementara orang-orangnya Yap Chung Chu juga susul menyusul pada rebah malang melintang. Sebentar saja 20 orang sudah pada rebah tidak berkutik, sidang Yap Chung Chu berdiri bagai patung dengan mata melotot penasaran pada Kwe Aen. Hanya Yap Kun yang tidak turut mengeroyok dapat bergerak bebas, hanya tidak bisa bangun berdiri, kedua lututnya lemas dan kehabisan tenaga. Yap toh aku, siluman apa yang dimaksudkan, yang kepandainya seperti aku sekarang tanya Kwe Aen kepada Yap Kun. Kepandainya biasa saja, mungkin kabukannya siluman yang diduga kami orang, jawab Yap Kun dan matanya mengawasi parasnya Kwe Aen. Ia ragu-ragu dengan perkataannya yang barusan dikeluarkan, karena ia lihat tegas romannya Kwe Aen persis seperti si siluman ular cakap sukar bandingannya. Ketika Kwe Aen hendak menanya pula, tiba-tiba Nyonya Yap sudah datang. Ia kaget melihat suaminya berdiri bagaikan patung kena ditotok dan orang-orangnya semua pada rebah lalang melintang. Kwe Aen hanya mengawasi saja si Nyonya yang keheranan. Apakah kau yang bikin ini semua tanya Nyonya Yap pada Kwe Aen? Habis siapa lagi kalau bukan si siluman menyindir Kwe Aen ketawa? Kau, kau berani menghina orang-orang kami, akan aku adu jiwa denganmu teriak Nyonya Yap kalap dan segera menerjang Kwe Aen yang masih mencekal pedang. Serangan-serangan si Nyonya memang hebat dan mematikan sayang ia melawan Kwe Aen yang sangat tangguh untuknya. Maka serangannya menemukan sasaran kosong. Saking bernapsusi Nyonya tidak menghiraukan dirinya pula, ia menyerang dengan dekat, ia puas rasanya kalau mereka roboh bersama. Kwe Aen lihat kenetadan Nyonya Yap. Ia melayani dengan tenang, hingga Nyonya Yap tidak menemukan lowongan untuk menjatuhkan lawannya. Kesal Nyonya Yap, sedang keringat mulai membasahi tubuhnya. Terlalu banyak ia mengeluarkan tenaga untuk merobohkan lawannya. Binatang, kalau Nyonya Meluput membunuh kau siluman, benar-benar tian tidak adil titik berkata Nyonya Yap dalam murkanya, seraya menyerang terus mati-matian. Siluman bisa menghilang mana dapat dibunuh, Popo. Koma menggoda Kwe Aen. Menggerang Nyonya Yap diledek oleh Kwe Aen. Tidak senang ia dipanggil Popo, Nenek, oleh Kwe Aen. Usianya masih belum sampai untuk mendapat sebutan nenek oleh seorang muda seperti Kwe Aen. Memang juga bukan maksud Kwe Aen memanggil ia Nenek. Kwe Aen hanya hendak membuat si Nyonya lebih meluap pemarahnya, maka ia menggodai dengan panggilan itu. Sampai peluh mengucur di wajahnya yang cantik Nona Yap belum dapat menyentuh meskipun ujung bajunya Kwe Aen. Ia sangat penasaran, sebab ilmu pedangnya ada di atas dari suaminya, masa menghadapi seorang bocah saja seperti Kwe Aen ia harus terjungkal? Itulah kelewatan sekali. Kwe Aen melayani si Nyonya hanya main-main saja. Melihat si Nyonya sudah sangat lelah dan mungkin ia mati lantaran kecapaan, Kwe Aen lalu gunakan jurus yang indah sekali untuk menaklukki si Nyonya ialah yang dinamai Cheng Sui Bong Goat atau melihat rembulan di air jernih pedangnya meluncur mengarah tenggorokan. Ketika pedang si Nyonya dipalangi menangkis, tiba-tiba pedang berputar menyontek terbang pedang si Nyonya sehingga orangnya melongo dibuatnya. Nyonya Yap merasa ia mencekal kencang pedangnya, tapi heran demikian mudahnya lawan telah menyontek terbang pedangnya. Sementara ia berdiri bengong, Kwe Aen njot tubuhnya melambung tinggi menyentil pedangnya si Nyonya yang terbang. Ia menjamret dan turun di depannya Nyonya Yap. Dengan hormat ia menyerahkan pedang kembali pada pemiliknya sambil berkata, Nyonya, terimalah pedangmu kembali. Aku bukannya siluman percayalah padaku, aku nanti kasih keterangan penting sampai kau percaya padaku. Nyonya Yap menyambuti pedangnya dengan hati ragu-ragu atas perkataannya si pemuda. Terima kasih aku harap kau betul-betul bukannya siluman jahat itu sahut Nyonya Seraya menyambuti pedangnya, sedang napasnya masih memburu-buru saking lelahnya barusan ia menggempur si anak muda yang sangat kosan dan baru ditemui dalam sejarah hidupnya. Kwe Aen ketawa manis pada si Nyonya, melihat si Nyonya menyambuti pedangnya. Kemudian ia putar tubuhnya dan memimpin Oip Chung Chu, sekali tangannya menetpuk pundaknya si orang sayap, lantas saja ia dapat kembali kebebasannya. Yap Chung Chu tidak berani sembarangan menyerang si anak muda lagi mendengar perkataannya Kwe Aen tadi kepada istrinya. Kwe Aen sementara itu telah membebaskan pula orang-orangnya Yap Chung Chu dengan menggunakan kebasan tangan bajunya, sehingga Yap Chung Chu dengan istri yang menyaksikan kepandaian si anak muda yang langka, pada melongo dan terkagum-kagum. Yap Kun juga tidak dilupakan oleh Kwe Aen. Ia mendekati si kepala jaga pintu gerbang itu, tangannya ditempelkan di punggungnya. Segera aliran hangat dirasakan menyelusup menjelajahi seluruh tubuhnya dan Yap Kun di lain saat sudah dapat menggerakkan badannya untuk bangkit dari mengeproknya. Ia telah diberi tenaga kekuatan oleh Kwe Aen dan ia sangat berterima kasih sekali kepada si pemuda, itu dibuktikan olehnya, dengan tidak ragu-ragu lagi ia berlutut mengucapkan terima kasihnya kepada jago kita. Kwe Aen ketawa gelak-gelak setelah ia mengembalikan kebebasan semua lawannya. Pandangannya Yap Chung Chu dan Nyonya sekarang menjadi lain terhadap Kwe Aen. Siaw Hiap mari datang di gubuk kami untuk mengobrol, mengundang Yap Chung Chu. Memang maksudku untuk menemui Chung Chu, cuma saja aku digemerni oleh orang-orang Chung Chu, sehingga terjadi latihan seperti tadi, sahut Kwe Aen jenaka. Yap Chung Chu dan Nyonya merasa disindir, namun mereka senang dengan tingkah laku Kwe Aen dan beda jauh dengan pemuda di luman ular tempoh hari. Makin besar saja kepercayaan mereka bahwa Kwe Aen benar-benar bukan si luman, setelah mereka dapat membedakan gerak-gerik dan ucap kata Kwe Aen yang jenaka. Ketika Kwe Aen dijamu dalam rumahnya, Nyonya Yap telah berkata, Siaw Hiap harap memaafkan atas perbuatan kami barusan. Kami mengeroyok Siaw Hiap bukannya tidak beralasan, karena wajah dan potongan badan Siaw Hiap persis seperti pemuda siluman yang telah mencelakakan keluarga kami, dua anak gadis kami telah digondol olehnya, sampai hari ini belum kelihatan mereka kembali ke rumah. Aku bisa mengerti akan kemarahan Kwe Aen dan Hujin, Nyonya, aku juga tidak ambil di hati kalau barusan aku sebut-sebut aku adalah siluman, hanya untuk main-main saja. Aku seorang Sia Kwe Aen namain, puteranya Kwe Ae Cugie, kalian tentu sudah dengar tentang namanya ayahku itu yang lama telah berkecimpung dalam dunia Kang O. Yap Kwe Aen dan istri terbelalak matanya mendengar keterangan Kwe Aen. Kwe Ae Cugie adalah satu pendekar besar mana kami tidak mengetahuinya. Pantasan Siaw Hiap sangat lihai lantaran puteranya Kwe Ae Tai Hiap, berkata Yap Chung Chu. Lagi sekali kami minta maaf untuk kelakuan kami barusan, Siaw Hiap menimpai inyonya rumah atas perkataan suaminya tadi. Kwe Aen merendahkan diri atas segala pujian untuk ayah dan dirinya. Omong-omong selanjutnya, Kwe Aen baru dapat tahu kalau Yap Chung Chu telah kehilangan dua gadisnya. Gadisnya yang tua An, Yap Siulian, telah hilang beberapa bulan yang lalu, sedang adiknya, Siulin, baru semalam dikorbankan kepada Chow Aung. Kwe Aen juga menuturkan pengalamannya semalam, ia menyaksikan Siulin telah bertemu dengan Chow Aung, yang kemudian menghilang ketika ular raksasa dari dalam goa keluar rupanya Chow Aung ketakutan melihat kedatangan suciainya itu. Oh jadi Siaw Hiap dengan ular penjaga goa itu ada seperguruan tanya Yap Chung Chu dengan heran. Ya, Kong In Sian Jin penghuni dari goa ular itu adalah guru kami, Sahut Kwe Aen. Kalau begitu, menyelak Nyonya Yap. Siaw Hiap yang dikenal dengan julukan Hek Bin Sintong? Oh, kami punya metu, tidak ada minyaknya harap Siaw Hiap tidak kecil hati atas penyambutan kami yang kurang hormat. Kwe Aen ketawa. Setelah berkumpul sebentaran saja, aku merasa kita seperti orang sendiri, maka aku harap Hujain jangan terlalu merendah sebab oleh karenanya membuat aku jadi merasa kikuk berkata Kwe Aen ketawa menyeringai. Hek Bin Sintong ada sangat kesohor karena ia telah memasuki goa ular dan diduga oleh tokoh-tokoh silatia telah menggondol kitab Muji Jatit Sinteng dan masa itu sedang diarah oleh mereka. Hek Bin Sintong wajahnya hitam kenapa Siaw Hiap putih tanya Nyonya Yap berkelakar sambil ketawa. Memang mukaku dulu hitam, sahut Kwe Aen bersenyum. Hanya sekarang sudah berubah kembali pada wajah asliku diobati oleh ibuku. Kwe Aen lantas menuturkan dengan ringkas hal dirinya, hingga Yap Chung Chu suami istri menjadi terkagum-kagum. Lalu suami istri itu minta Kwe Aen untuk menolongi kedua gadisnya. Ia menyanggupi, maka pada malam itu ia menginap di rumahnya Yap Chung Chu. Pada malamnya ia membuat penyelidikan tapi hasilnya nihil. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya, sampai sudah hampir dua minggu, ular raksa sayang. Kehitam-hitaman itu tidak juga diketemukan, apapula goanya. Kwe Aen putus asa, ia berkata pada tuan rumah, harap Chung Chu dan Hu Jin tidak berkecil hati, bukannya aku tidak mau menolongi kedua putri kalian, tapi selama hampir dua minggu ini, ternyata pengusutanku nihil terus. Aku masih mempunyai tugas lain, maka biarlah ku tunda dulu penyelidikanku ini sampai aku akan kembali ke sini untuk melanjutkan penyelidikan menolong kedua Shochia. Yap Chung Chu dan Yonya memang sudah tahu Kwe Aen selama itu telah bekerja keras maka mereka pun merasa malu hati kalau menahan si anak muda untuk kebaikannya, sementara itu, urusan si anak muda menjadi terlantar, maka Yap Chung Chu berkata, Siaw Hiap, Lohu sangat berterima kasih atas bantuanmu. Kami pun tak berani menahan Siaw Hiap yang hendak membereskan urusan Siaw Hiap sendiri hanya kami harap, apabila Siaw Hiap sudah menyelesaikan urusan sendiri, harap Siaw Hiap juga jangan lupa mampir lagi di sini untuk membantu kami. Kwe Aen menyanggupi. Dengan begitu, pada keesokan harinya, Kwe Aen telah melanjutkan perjalanannya kembali ke Goa Angkongnya untuk memberikan laporannya. Bab 35. Bwe E Hyang Nona jagoan kita, Liu Bwe E Hyang, berada dalam kekuasaan Hwe Lyong Chuan In Gan Loh, sinaga api, dari Telaga Tongteng, kepala bajak laut yang kenamaan. Setelah menguasai Bwe E Hyang yang dibawa ke dalam Goa, tempat dahulu gurunya bertapa, kelihatannya Gan Loh tidak memikirkan kepada nasib lima muridnya lagi. Ia menduga lima murid itu, ialah Tongteng Goeng telah mati semua di lembah Tonghang Ge. Ia ingin membawa Bwe E Hyang buru-buru ke Tongteng O, ke pulaunya, ialah Cheng Tu di mana ia sudah lama mengasingkan diri. Dulunya ketika ia masih mengepalai pembajakan, sampai enam bininya, ia sangat gentar pelesiran dengan wanita dan sangat kuat sekali. Wanita-wanita korbannya jarang yang tahan melayani ia, makanya juga sinaga api tidak hanya memelihara dua bini saja tapi sekaligus ia memelihara enam orang bini. Dengan begitu boleh dikatakan berimbang, pihak wanita tidak kepayahan melayani napsunya yang sangat kuat, karena mereka bisa bergiliran melayaninya. Belakangan, ketika ia mengasingkan diri, ia sudah padam napsunya pelesiran dengan wanita. Ia tidak izinkan istri-istrinya ikut ia mengasingkan diri di Cheng Tu ia hanya dilayani oleh seorang kacung untuk keperluannya. Di Tieng Tu ia meyakinkan lewakangnya lebih dalam dan memelihara dirinya yang sudah lanjut usia. Oleh karenanya, maka badannya tetap kuat dan gesit, meskipun sudah lanjut usia, hanya sewaktu-waktu saja mana kala keliwat perlu berdamai, Gotatsuka datang minta nasihat dari jago tua itu. Ganok bisa keluar dari pulaunya bukan apa-apa, ia ketarik dengan It-Sin King, sebuah kitab mujidiat. Karangan tokoh terkenal dari Siao Lim Sia yang hebat isinya. Ia yakin kalau ia memiliki kitab itu ibarat macan yang tumbuh sayap dan kepandainya susah diukur. Dengan kepandainya itu, ia bermaksud hendak menurunkan kepada murid duanya. Sebagai jago kawakan ia melihat bahayanya menemui Hak Bin Sintong, maka setelah ia dapatkan dirinya Bwee Hyang, sudah lantas kabur keluar dari lembah Tong Hangge. Jago betina kita selain wajahnya cantik, tubuhnya yang serba padat selalu menggiurkan hatinya si naga api yang sudah lama memadamkan napsu seksnya. Ia yang rakus dalam masalah hubungan seks siang-siang sebenarnya sudah dapat menerkam Bwee Hyang, cuma saja terhalang noyah pantangannya, yaitu ia tak boleh menyentuh wanita yang sedang haid. Waktu itu Bwee Hyang sedang haid harus menanti 5 hari sampai berhenti dan ditambah pula 10 hari setelah haid, barulah si naga api dapat mengganggu dirinya Bwee Hyang. Nona jagoan itu masih mengira dirinya dapat meloloskan diri dalam jangka waktu 15 hari itu. Ia dalam keadaan tertotok separuh badannya, sebatas pinggang ke bawah lumpuh, tidak bisa ia melarikan diri. Ia tidur di atas depan batu beralaskan rumput kering, sedang si naga api menemani ia tidur di bawahnya tidak berjauhan. Seperti dikatakan di atas malam ke-1 dan ke-2, si naga api tidak mengganggu dirinya si gadis, hingga Bwee Hyang kegirangan dan mengharap selanjutnya si naga api akan memperlakukan ia dengan sopan setiap hari ia gunakan mulutnya mengobrol untuk mengalihkan perhatian si naga api kepada hubungan seks. Sampai malam ke-4, Bwee Hyang berhasil mencinakan si naga api. Pada malam ke-5, justru haidnya barusan stop, pikiran Bwee Hyang agak gelisah khawatir si naga api kesetanan dan mengganggu dirinya. Malam itu ia tidak bisa pulas dadanya berdebaran meragukan si naga api tetap lunak. Perapian dalam goa sudah mulai padam. Perapian itu selain untuk penerangan, di waktu malam diadakan untuk mengusir nyamuk. Biasanya, kalau perapian mulai memadam, si naga api suka bangun dari tidurnya, dan menambah kayu untuk menyalakan pula, namun sekarang kelihatannya diam-diam saja. Bwee Hyang mencuri lihat ke bawah ia lihat si naga api sedang rebah celentang dengan metu dipejamkan. Ia menduga si naga api masih belum pulas. Toh aku, api perapian sudah padam, kau tambahkan kayunya lagi berkata Bwee Hyang. Si naga api diam saja. Apa ia sudah tidur atau pura-pura tidak dengar? Toh aku, apa kau tidak dengar aku barusan berkata-kata Bwee Hyang pula? Si naga api menggeliat dan tidur miring sambil berkata, biarlah malam ini kita tidur gelap-gelapan. Bwee Hyang terkejut. Pikirnya, apa maksudmu tidur gelap-gelapan? Sejenak ia tidak menyahut tapi kemudian ia berkata lagi, Toh aku, aku tidak bisa pulas kalau tidur dalam keadaan gelap. Apa kau tidak bisa tolong menambahkan kayu pada perapian, supaya goa-goa ini tetap terang? Si naga api tidak menyahut, malah terdengar ia menggeros seperti sedang tidur nyenyak. Hatinya si nona menjadi jengkel, penerangan dari perapian pun sudah remang-remang gelap. Angin pegunungan rupanya malam itu meniup keras, sedang Bwee Hyang mendengar menerunya lewat goa dan malah masuk ke dalam, hingga menimbulkan rasa dingin. Bwee Hyang jadi gelisah dibuatnya. Selama hari-hari ia pasang ngomong dengan si naga api, kelihatannya kepala bajak itu berlaku sopan. Dalam usia lanjut, selain tanda-tanda bekas senjata tajam, wajahnya si naga api masih memancarkan cahaya bahwa di waktu mudanya ia ada sangat cakep. Tidak terdengar si naga api memberikan penyahutannya, malah terdengar ia menggeros seperti sedang pulas, Bwee Hyang juga tidak ambil perhatian lagi dengan penerangan yang mulai remang-remang gelap. Pikirannya jadi melayang pada perjalanannya yang lampau, berkali-kali ia menemukan bahaya kehormatannya ternoda, tapi ia telah dapat meloloskan diri. Yang paling ngeri adalah waktu ia kena perangkap di Cheng Leong Pang, tubuhnya yang sudah setengah telanjang dan tinggal enaknya saja orang kerjai, ia masih dapat terluput dari bahaya lantaran pertolongannya Kim Leong anaknya Pang Chu. Entah di mana anak kedua dari Pang Chu Cheng Leong Pang itu sekarar berada. Kim Leong cakap dan sopan santun kelakuannya, Bwee Hyang setuju pada anak muda itu, hanya sayang hatinya sudah kecantol oleh adik kecilnya yang ia tidak bisa lupakan. Paling akhir ia menemui bahaya waktu campur urusannya suatlan hampir-hampir ia menjadi korbannya Peng Ja dengan Tai Leong Eng Jiao Kang-nya, yang membuat ia tidak berkutik, kalau tidak dengan care kebetulan ditolong oleh ketukan pintu. Pada saat itulah ia sudah merasa dirinya sudah tak ketolongan lagi dan pasti akan menjadi korban nafsu birahinya Peng Ja yang sudah meluap-luap. Ia lolos dari Peng Ja, sekarang kembali ia menghadapi bahaya, bahaya di tangannya seorang bajak laut yang berkepandaian tinggi. Tiada seorang yang dapat merobohkan si naga api kecua ii adik kecilnya Kwee En. Apakah nasibnya sudah ditentukan bakal menjadi korbannya si bajak laut? Di mana sekarang Kwee En? Kenapa ia tidak datang menolong dirinya di ambang kehancuran? Mengingat itu semua, Bwee En yang matanya berkaca-kaca menangis. Barusan saja ia menyekair matanya dengan tangan bajunya, tiba-tiba ia kaget tubuhnya diraih oleh sepasang tangan yang kuat. Ia tidak bisa berontak dengan bebas, karena bagian bawah tubuhnya lumpuh. To'ako, kau mau apa? Tanya Bwee En yang dengan hati berdebaran, ketika ia diletakkan di bawah dipan batu, tempat tidurnya si naga api. Si naga api tidak menyahut, sebaliknya tangannya merayapi dadanya si nona yang sedang bergerak naik turun menekan debaran hatinya. Bwee En yang biugung, tangannya repot menyingkirkan tangan nakal si naga api, tapi ia kalah tenaga. Waktu merasa alat pentingnya di jamah, Bwee En yang gemetar dan berkata, Jangan, jangan To'ako, aku masih belum berhenti haid. Tanda petik. Si naga api tidak memperdulikan ratapannya si nona. Bwee En yang bingung benar-benar, tapi ia masih bisa berkata-kata, To'ako apa kau lupa sama pantanganmu? Kau melanggar pan. Tanda petik. Si nona belum sempat mengucapkan habis pan. Tangan tiba-tiba ia rasakan urat di bawah dadanya diremas, ia kaget, menyusul entah dari mana datang perasaan aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Entah menggunakan ilmu apa si naga api, setelah meremas urat di bawah dadanya sekonyong-konyong saja Bwee En yang timbul berahinya, napasnya memburu dan dadanya naik turun bergerak lebih cepat. Nona Bwee, akhirnya kau jadi milikku titik bisik si naga api ketika melihat si nona tampak beringas dan balas memeluk dengan eratnya. Bwee En yang diam saja dilucuti pakaiannya, malah ketawa cekikikan. Itulah kepandainya si naga api, dengan ilmu memijitnya yang mendatangkan rangsangan napsu, membuat si nona seperti tidak tahu malu, Bwee En yang kelihatan lebih galak dari si naga api sendiri, ketika mereka bergulat. Dalam goa yang sunyi senyap itu hanya terdengar dengusan napas saling sahutan dari dua insan seakan-akan dua-duanya yang sedang berlarung mati-matian. Api perapian sebentar lagi tampak padam betul-betul, ruangan goa telah berubah menjadi sangat gelap, berbareng dengan padamnya perapian, padam juga napsunya si nona yang barusan meluap-luap tak tertahankan. Ia rebah di sampingnya si naga api dengan perasaan tidak keruan dan penuh penyesalan, seluruh tubuhnya sangat lemas. Sekarang ia baru sadar bahwa dirinya telah menjadi korban napsu birahinya yang tidak wajar. Ia benci sama si naga api, sangat benci, namun apa daya? Ibarat beras sudah menjadi bubur, mau dijadikan beras lagi juga tidak mungkin. Buyeh yang menangis sesenggukan. To aku, kau sudah bikin aku celaka, apakah kau juga mengharap selamat setelah kau melanggar pantanganmu? Kata si nona dengan masih menangis sesenggukan terus. Nona Buyeh, urusan sudah terjadi, untuk apa diungkap segala pantangan lagi? Seharusnya kau bisa bersabar sampai lewat waktu pantanganmu. Siapa suruh kau mempunyai tubuh serba padat yang menggiurkan, hingga aku jadi gelap metu dan kewalahan menahan napsuku? Buyeh yang terdiam. Ia sesalkan tubuhnya yang menggairahkan hingga membuat ia mengalami kehinaan malam itu. Tapi, kapan ia ingat lagi kepada nasib di mana manusia tidak dapat mengelakannya, ia jadi menghela nafas. Kenapa kau harus bersusah hati tegur si kepala bajak, mendengar si nona menghela nafas? Aku bersusah hati karena memikirkan diriku sudah tidak berharga lagi. Si naga api ketawa terkekeh-kekeh. Buyeh yang gemas sekali mendengar si naga api ketawa. Enak kau tertawakan diriku, ya bentaknya bengis. Aku bukannya tertawakan kau, nona Buyeh, sahut si naga api. Habis, kalau kau bukan tertawakan aku, tertawakan siapa? Aku tertawa karena kau berpikiran picik. Siapa bilang kau tidak berharga? Sejak malam ini kau menjadi orangku, akanku hargai seumur hidupku, kau akan disanjung puja oleh orang-orangku di telaga tongteng. Kau akan hidup berkelimpahan, nona Buyeh. Buyeh yang terdiam. Ia memikirkan juga akan kata-kata si kepala bajak. Namun, bagaimana ia harus bertanggung jawabkan kejadian malam itu kepada Kwein adik kecilnya? Apakah Kwein dapat dibikin mengerti? Tidakkah si jago cilik itu akan menyesali dirinya yang tidak bisa mempertahankan kehormatannya? Pengah ia melamun, tiba-tiba ia rasakan si kepala bajak tangannya kembali nakal. Buyeh yang ketakutan, ia membayangkan apa yang dikatakan ayahnya tempo dulu tentang gan loh, si kepala bajak, yang tidak puas dengan sekali dua kali mempermainkan korbannya. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, tubuhnya telah diterkam pula oleh si naga api. Kasihan Buyeh yang setelah beberapa kali luput dari bencana, akhirnya telah menyerah di tangannya kepala bajak dari telaga tongteng, yang sangat tinggi kepandaya ilmu silatnya. Untung badannya Buyeh yang kokoh kuat, tidak sampai pingsan dipermainkan oleh si naga api gan loh yang tersohor ganas. Kalau mula-mula Buyeh yang merancangkan lolos dari cengkeramannya si naga api, sekarang, setelah dirinya dirusak, ia merancangkan kesempatan untuk membunuh si kepala bajak. Diam-diam ia sangat benci pada si naga api, oleh karena perbuatannya itu, membuat niatnya akan menyerahkan diri pada adik kecilnya sebagai pembalasan budi, menjadi gagal. Pikirnya, untuk melampiaskan penasarannya, tidak ada lain jalan daripada membunuh si kepala bajak. Cuma saja ia tak diberi kesempatan, masih tetap lumpuh sebatas pinggang niat ke bawah, gan loh rupanya masih mencurigai Buyeh yang masih belum rela menyerahkan dirinya, maka ia harus waspadat terhadap pembalasan dari si Nona. Nona Buyeh, mari kita pulang ke Cengcu mengajak si naga api pada suatu hari. Tidak, belum 15 hari kita di sini, aku tidak mau ke Cengcu, jawab si Nona. Perlu apa kita lama-lama di sini kau toh sudah jadi istriku, kata si naga api sambil ketawa nyengir. Untuk membuat si naga api tidak bercuriga, maka Buyeh yang juga ketawa. Ia berkata, kau sudah janji kita mengasoh di sini 15 hari lamanya, kenapa kita harus buru-buru pulang ke Cengtu, apa kau takut sama Hek Bin Sintong? Hek Bin Sintong, gan loh mengulang pelahan. Anak kecil mana dapat mengalahkan aku si orang tua yang sudah kawakan dalam pertempuran. Aku mau lihat, kau dapat mengalahkan Hek Bin Sintong atau tidak, kalau nantinya ia datang kemari. Panas hatinya si kepala bajak. Baiklah, aku tunggu. Kalau sampai 15 hari ia belum juga muncul, kau tidak boleh banyak pernik lagi mengulur tempo. Kau harus ikut aku ke Cengtu, Nona Buyeh. Siapa yang mengulur tempo, kita mengasoh di sini 15 hari keluar dan mulutmu sendiri, kenapa kau jadi menuduh aku mengulur tempo? Si naga api ketawa menyeringai. Memang Buyeh yang sebenarnya mengulur tempo. Ia tidak ingin lekas-lekas dibawa oleh si kepala bajak. Ia masih mengharap kedatangannya Kueh N. Kalau Kueh N. tidak datang, ia masih hendak mencari akal untuk lolos dari kekuasaannya Gan Lok. Pikirnya kalau ia sudah di Cengtu, tidak punya kesempatan lagi untuk menjauhkan diri dari si kepala bajak yang besar napsunya. Buyeh yang bukan saja jago ilmu pedangnya dan nyalinya besar, juga ia jago dalam pertahanan. Empat hari, empat malam dipermainkan terus-terusan oleh si kepala bajak, tidak kelihatan ia kewalahan. Inilah yang membuat si naga api tak dapat melupakan si Nona, seingatnya ia baru menemukan tandingan yang demikian ulet. Si Nona juga merasa heran, saban kali si naga api meremah surat di bawah dadanya, ia tidak dapat menguasai napsunya. Entahlah, si naga api telah mergunakan ilmu apa. Hanya wajahnya saja si Nona tampak pucat lesu, tenaganya dikuras oleh si naga api yang napsunya seperti api membara. Pada suatu hari, si naga api keluar goa untuk membeli makanan kering. Di waktu pulangnya, tiba-tiba ia melihat ada sesosok bayangan yang larinya cepat luar biasa mendatangi ke arahnya. Dari jauh ia lihat yang datang itu adalah satu pemuda cakap, tidak bersenjata apa-apa. Hanya yang mengagumkan caranya ia menggunakan ginkang, membuat si naga api geleng kepala. Ia hampir tidak percaya ada seorang yang ilmu meringankan tubuhnya ada demikian rupa ia merasa dirinya kalah jauh. Tiba-tiba pikirannya ingat kepada Hek Bin Sintong apakah ini pemudanya yang dinamakan si bocah sakti muka hitam cuma pemuda ini parasnya tidak hitam, cakap, apakah bisa jadi pemuda ini adalah bocah sakti. Yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh persilatan. Napsu serakah untuk ia miliki kitab mujijat berkecamuk di otaknya. Maka dengan tidak ragu-ragu lagi, ketika orang muda itu sampai di bawah pohon, di belakang mana ia barusan menyelinap sembunyi tiba-tiba ia membentak berhenti. Seperti yang direm, anak muda itu hentikan larinya dan berdiri menanti. Si naga api keluar dari balik pohon dan menghampiri si anak muda. Setelah berhadapan ia berkata, anak muda apa kau Hek Bin Sintong? Bukan aku hanya kacungnya, jawab si anak muda itu, yang tidak lain adalah kuein adanya, sedang dalam perjalanan pulang ke lembah Tong Hanggei hendak memberi laporan kepada engkongnya perihal tugasnya membereskan ulari yang mengganas. Kacungnya mengulang ganglok perlahan. Di mana majikanmu sekarang? Ia ada di lembah Tong Hanggei, sahut kuein tenang-tenang saja. Kalau begitu apakah suka mengantarkan aku ke sana? Antar kau ke sana sih boleh saja, cuma maksudnya untuk apa ketemu majikanku? Kau hanya kacungnya, untuk apa mau tahu urusannya? He hei tertawa kuein. Meskipun aku hanya kacungnya, tapi berkuasa besar untuk mendapat tahu. Lebih dahulu maksud orang yang hendak ketemu majikanku. Ganglok tidak tenang. Ia mengawasi anak muda itu dari atas ke bawah dan sebaliknya, tidak ada apa-apanya yang dibuat takut, maka ia membentak, Anak kecil, kau mau antarkan tidak kakekmu? Kuein ketawa gelak-gelak dibentak si naga api. Gusar hatinya si naga api diledek oleh anak muda di depannya. Kalau kau tidak mau mampus muda-muda, lekas turut perintahku bentaknya. Kau mau perintah apa padaku? Aku perintahkan supaya kau antarkan aku pada Hek Bin Sintong. Oh, begitu? Mana ada tempo aku antarkan ke orang tua, Sedang kau belum memberi penjelasan padaku maksud kau menemui majikanku. Gemas sekali Ganglok dipermainkan Kuein maka ia lantas saja mengirim serangan dengan tinjunya yang besar ke mukanya Kuein. Bagus, orang tidak mau antar, jadi marah-marah mengejek Kuein seraya mengegos dari tinjunya si kepala bajak yang lewat satu dim dari hidungnya. Melihat serangannya gagal, Ganglok tarik pulang tangannya. Kembali ia menyerang dengan jurus Hek Lyong Tem Giau atau macan hitam mengulur kukunya serangan diarahkan ke perut. Kalau kena sasarannya pasti ambrol perutnya Kuein. Tapi Kuein hanya ketawa, sambil gerakan sedikit badannya dan perutnya untuk menyelamatkan diri dari serangan si kepala bajak yang bengis. Ketika si naga api hendak mengulangi serangannya, Kuein berkata, Nanti dulu, aku mau tahu namamu dulu, siapa kau? Kau buka kupingmu lebar-lebar aku adalah Ganglok, kepala bajak dari telaga Tongteng yang bergelar si naga api menembus mega menerangkan Ganglok sengit. Oh jadi kau ini adalah gurunya Tongteng Geroweng ya? Betul, kalau sudah tahu, kenapa kau tidak lantas? Berlutut minta maaf. Kentut busuk jawab Kuein menggodai. Lima muridmu mati di lembah kau tidak bisa menolongi, mau membuka mulut besar lagi di depan seorang muda. Panas Ganglok rasakan pipinya saking jengah mendengar diungkapkan kematian Tongteng Geroweng yang ia lupakan, karena sudah mendapat Buei Hyang, si cantik. Perlu apa kau mau tahu urusan kami, guru dan murid? Aku mau menemui Hak Bin Sintong kau mau antarkan atau tidak? Aku tahu, kau mencari Hak Bin Sintong, tentu buat urusan It Sinkeng, bukan? Si naga api melengak heran. Dari mana kau tahu aku mencari It Sinkeng? Tanyanya kemudian. Aku lihat dari parasmu, kakek tua. Mendengkol hatinya Gan Lok dikatakan kakek tua. Kalau benar aku mau mencari It Sinkeng, kau mau apa? Aku tidak mau apa-apa, cuma saja aku diharuskan mengusir orang yang hendak serakai kitab mujijat itu. Bagus, kau ada punya kepandayan apa bentak si naga api marah. Kepandayan orang susah diukur, maka kalau kau mau main-main tidak ada halangannya. Kembali si naga api menyerang mengerahkan tenaga lekangnya, sampai kedengaran suara us ketika tinjunya lewat di depan dadanya Kuei En. Lociam Puei, kau harus belajar lagi 10 tahun, baru dapat mengimbangi kepandayan ku mengejek Kuei En sambil berkelit. Itu adalah ejekan yang membuat Gusar si naga api jadi meluap. Masa orang sudah tua 60 tahun lebih disuruh belajar lagi 10 tahun, bisa-bisa ke burung mati sebelum dapat mengulangi menggempur musuh. Dalam marahnya, ia menggunakan jurus Kong Chio Kuei Pin atau burung merak membuka sayapnya, tangan kirinya pura-pura menyerang ke muka orang, sedang tangan kanannya menghajar rusuk. Hebat serangan itu kalau mengenakan sasarannya, tulang lulang rusuk bisa patah berantakan dihajar tinju. Namun dengan tenang Kuei En egoskan mukanya, sedang tangan kirinya menabas ke bawah setelah menggeser sedikit badannya. Si naga api tahu bahaya. Cepat ia tarik pulang serangannya ke rusuk, telat sedikit saja, tangannya bisa patah dihajar oleh tangan kiri Kuei En yang menabas ke bawah bagai golok. Kuei En menggunakan gerak tipu yang dinamai Sintusat Leong, golok sakti membunuh naga. Gan Lok diam-diam merasa heran lawan demikian muda, tapi kepandainya sangat hebat. Sebagai jago kawakan, ia tidak mau sudah, ia menyerang terus, hingga kedua lawan itu saling serang hebat sekali. Kuei En hanya kepingin tahu ilmu silatnya lawan sampai di mana maka ia melayani beberapa jurus. Setelah merabah kelemahan lawan, dengan lantas kelihatan keunggulan Kuei En. Pada saat itu Gan Lok menghantam dada Kuei En dengan tenaga ribuan kati. Pikirnya lawan muda itu akan berantakan dadanya melihat Kuei En tidak berkelit. Apa mau, ketika tinju hampir sampai pada sasarannya, tiba-tiba disambut oleh satu tangan yang kuat, berbarang mendorong kontan tubuh Gan Lok kehilangan imbangan dan mental jauh sempoyongan seraya memegangi dadanya dan telah memuntahkan darah segar. Kuei En ketawa gelak-gelak melihat lawannya sudah mendeprok di tanah dengan muka pucat. Orang Shigan, selamat sampai kita jumpa pula di lembah Tonghangge kata Kuei En, menyusul tubuhnya melesat tinggi ke belakang dan poksei, berjumpalitan, di udara beberapa kali, sebelum kakinya menyentuh tanah. Di lain saat orangnya sudah tidak kelihatan ditelan oleh banyak pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya. Si naga api belum pernah merasa jerih menghadapi musuh yang mana juga, namun kali ini ketemu Kuei En, benar-benar ia harus akui kepandayan lawan yang sangat tinggi. Pikirnya, kacungnya saja demikian hebat kepandayanya, apalagi majikannya Hek Bin Sintong, sudah pasti lebih hebat pula, maka pikiran untuk mendapatkan It Sinkeng seketika itu menjadi buyar dari otaknya. Bab 36 Angin pegunungan meniup santr meresap ke tulang-tulang. Dengan lesu si naga api pelan-pelan bangkit dari deprokannya. Dadanya dirasakan masih sakit entah dengan ilmu apa Kuei En telah merobohkan si naga api, ia hanya merasakan tinjunya dipegang dan didorong, tapi berbareng ia rasakan dadanya sesak, kemudian mual dan kepingin muntah, ketika dimuntahkan keluar, itu adalah darah segar. Terang ia mendapat luka di sebelah dalam oleh tenaga pukulannya sendiri yang membalik. Ternyata di situ bukan hanya mereka berdua, sebab masih ada orang ketiga yang menonton, ialah Kim Leong si tangan tunggal. Dengan care kebetulan dalam perjalanannya, Kim Leong telah menyaksikan pertempuran antara si bajak laut dan si bocah sakti. Ia memang belum puas mengagumi kepandainya Kuei En yang tempoh hari. Membikin ia terjungkal, kebetulan ia sekarang dapat menyaksikan pertempuran jago dari telaga tongteng dengan Kuei En, ia jadi kegirangan. Ia tadinya menduga si naga api akan memberi perlawanan hebat dan memusingkan musuhnya, melihat caranya bersilat yang cepat dan gagah sekali, tapi tidak diduga seperti juga dirinya tempoh hari si naga api hanya dipermainkan saja oleh Kuei En. Kim Leong barusan saja sampai ketika Gan Lok melangkahkan kakinya. Lopek, apa aku dapat menolong kau? Tanya Kim Leong ramah. Memang maksudnya memunculkan dirinya hendak membantu Gan Lok yang sukar jalan. Tolong apa? Seingatku belum pernah aku mendapat pertolongan dan minta pertolongan jawab Gan Lok kasar. Matanya si naga api mengawasi kepada orang yang menawarkan pertolongannya. Ia lihat Kim Leong perawakannya cukup tegap, hanya wajahnya jelek karena dirusak oleh senjata tajam, sedang tangan kirinya buntung. Kim Leong belum membuka suara lagi, Gan Lok sudah mendahului berkata, tanganmu buntung sebelah, mana dapat menolong orang? Anak muda kita tidak senang mendengar perkataan Gan Lok yang menghina. Aku telah menawarkan pertolonganku dengan sukarela, kau terima atau tidak, itu adalah urusanmu. Tapi, kau jangan menghina orang dengan mengatakan, tanganku buntung, apa tanganmu yang lengkap dapat digunakan untuk melawan si buntung? Si naga api ketawa gelak-gelak. Sahabat benar besarnya limu. Kau belum kenal kelihayan si naga api dari telaga tongteng. Memang wajar sebab kau belum merasakan, tapi sekarang, mari, mari aku kasih lihat kelihayanku. Si naga api berkata sambil meloloskan goloknya yang tajam. Kim Leong tidak takut. Ia pun ketawa gelak-gelak sebelum meloloskan pedangnya. Aku lihat kepandayanmu tidak seberapa ketika kau melawan-lawanmu barusan, maka aku usulkan kau jangan jual lagak di depan cuan mudamu, kau boleh meneruskan perjalanan tanpa aku ganggu, berkata Kim Leong, memandang rendah pada lawannya. Sebetulnya kalau si naga api mau mengalah dan tinggalkan Kim Leong pergi, ia selamat dan dapat membawa Bwee Hei yang pulang ke Chengtu. Tapi dasar nasibnya rupanya kebetulan sial atau memang dia kualat dengan pantangannya yang dilanggar, maka ia menuruti nafsu hatinya hendak mengalahkan Kim Leong. Pertempuran melawan Kim Leong memang ramai sekali, boleh dibilang mereka setandingan. Si naga api telah mainkan Hwee Leong to Hoat, ilmu golok naga api, dan Kim Leong di lain pihak mainkan ilmu pedangnya tangan kiri atau Cho Chiang Kiam Hoat. Gan Lok tidak menduga si tangan buntung punya kepandayan mengimbangi ilmu goloknya yang sangat diandalkan. Si naga api tidak mau mengerti ilmu. Goloknya dapat diatasi, maka ia menyerang bertubi-tubi dengan jurus-juyusnya yang mematikan. Kim Leong melayani dengan tenang-tenang saja. Dalam gusarnya si naga api telah mengeluarkan jurusnya yang sangat ampuh, ialah Hwee Leong sentian atau napa api naik ke langit. Goloknya menangkis dari bawah ke atas, berputar sebentar, tahu-tahu pundak kanannya Kim Leong kena kepapas sedikit hingga si anak muda lompat mundur dan borboran darah dari pundaknya yang terluka. Kim Leong sengit. Sedang si naga api tertawa terbahak-bahak, ia menyerang dengan jurusin Kiam Cho Antah atau pedang sakti menembusi pagoda, cepat luar biasa. Bisa serangan ini, hampir tenggorokannya si naga api tersate oleh pedang kalau tidak dengan segera ia buang diri ke kiri pundak kanannya tidak luput tertusuk dalam, hingga ia menjerit dan lompat mundur. Goloknya kontan terlepas. Ia menjejakan kakinya melambung tinggi menjauh I Kim Leong yang lenyap dengan serangan susulan. Begitu kakinya menyentuh tanah, si naga api menjejakan pula dan begitu seterusnya hingga lenyap dari pandangan Kim Leong yang telah menyusulnya. Ketika si naga api sampai dalam goanya, pandangannya sudah kabur dan ia jatuh ambruk di sisinya Bwee Hyang, hingga si nona sangat kaget. Toh aku, kau kenapa tanyanya, matanya terbelalak melihat darah merembes keluar dari pundaknya si naga api, sedang orangnya separuh pingsan. Ia memuntahkan darah segar kembali di depan Bwee Hyang, yang tak dapat memberikan pertolongan karena badannya dari pinggang ke bawah ditotok lumpuh oleh si naga api. Sebentar lagi si naga api syuman ia menatap wajah Bwee Hyang yang sedang kebingungan. Ia kemudian berkata, Nona Bwee, aku menyesal harus berpisah dengan K setengah jalan. Tadinya aku mau bawa kau dan menjadikan ratu di Chengtu, aku ingin membuat kau beruntung dengan segala kemawahan. Bwee Hyang terharu juga mendengar perkataan si kepala bajak, yang ternyata sangat mencintai dirinya. Kebenciannya mendadak saja jadi lumer dan matanya berkaca-kaca menangis. Sebelum ia membuka suara, si kepala bajak telah berkata pula, setelah mengeluarkan semacam barang dari sakunya. Nona Bwee, kau tolong simpankan ini. Orang yang membawa barang ini ketelah Gatong Teng akan dipandang seperti juga melihat diriku, pasti akan disambut dengan segala kehormatan. Tidak halangankah sendiri pergi ke sana membawa barangku ini. Tapi dengan sangat aku minta kau luluskan satu permintaanku sukakah kau meluluskannya? Bwee Hyang menyambuti barang yang diserahkan oleh si kepala bajak. Itu ternyata merupakan sebuah gandulan kecil bentuk tengkorak di antara dua tulang yang menyilang. Bahannya dari batu giyok ke malaki hitam-hitaman, buatannya bagus dan bentuknya mungil sekali, berikut rantainya sekali diserahkan kepada Bwee Hyang. Kau mau minta apa dari aku, to aku berkata Bwee Hyang. Aku tahu kau masih membenci aku, sahut sinaga api, meskipun kau membenci sangat padaku, aku mintakah suka meluluskan satu permintaanku ini. Untuk mana aku mati juga puas dan memejamkan mata, di tempat baka aku akan mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. To aku kau mau minta apa supaya aku luluskan? Katakanlah aku akan luluskan, aku sekarang sudah tidak membenci lagi padamu, sahut Bwee Hyang, lembut suaranya. Bagus, terima kasih nona Bwee, kata sinaga api. Memang aku tahu kau ada satu nona yang bijaksana dan pasti akan meluluskan permintaanku. Ya, aku sudah katakan aku meluluskan permintaanmu, kau katakan saja desak si nona kelihatannya ia merasa kasihan kepada sinaga api yang hendak melepaskan napasnya yang penghabisan. Maaf nona Bwee titik sinaga api berkata dengan rada-rada kikuk tampaknya. Kau jangan pakai minta maaf, katakan saja kau minta apa, aku akan luluskan janji Bwee Hyang dengan tegas dan ia sudah ambil keputusan akan meluluskan permintaannya sinaga api, meskipun tadinya ia sangat membenci. Bwee Hyang ingat kebaikannya sinaga api dalam beberapa hari ia dalam kekuasaan si kepala bajak, ternyata sinaga api telah merawat ia dengan penuh kasih sayang meskipun belakangan sinaga api telah mengganggu dirinya. Ia anggap itulah sudah takdir yang tidak bisa dilakukan, mengingat akan bahaya demikian yang banyak kali ia alami selalu lolos saja. Aku agak ragu-ragu untuk mengatakannya, nona Bwee. Aku harap kau jangan marah, berkata pula sinaga api dengan suara lembut dan matanya berkaca-kaca menangis. Tergetar hatinya Bwee Hyang melihat sinaga api menangis. Sinaga api tidak pernah mengedip membunuh orang, tidak pernah jerih, tidak pernah berduka, kenapa saat ini ia menangis untuk mengucapkan permintaannya? Permintaan apa itu yang membuat hatinya diadih terharu dan menangis? Bwee Hyang makin kepingin tahu, maka ia berkata pula, To'ako, aku sudah katakan, aku sudah tidak benci lagi padamu, lekas katakan permintaanmu, apa yang kau inginkan dari aku? Pasti aku akan meluluskan dengan senang hati. Sinaga api ketawa, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Nona Bwee, apabila Tian, Tuhan, memberi berkah, bibit yang ku tanam di badanmu itu pasti jadi. Kalau sudah jadi, tolonglah rawat ia baik-baik dan dididik ia dalam ilmu silat yang tinggi untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Bwee Hyang longgo mendengar kata-kata sinaga api yang sama sekali tidak pernah dipikirkan dalam otaknya. Ia termanggu-manggu tak dapat mengatakan apa-apa. Kau meluluakan bukan tanya sinaga api, melihat Bwee Hyang diam termanggu-manggu. Bwee Hyang teringat caranya sinaga api menanam bibit di tubuhnya, ia harus akui sinaga api memang pandai menguasai keinginan wanita. Bwee Hyang merasakan kepuasan yang belum pernah ia alami meskipun ia membenci sinaga api. Apakah mungkin hanya beberapa kali saja berhubungan, bibit sinaga api jadi? Ia tidak percaya akan kemungkinan itu, maka untuk membuat sinaga api senang hatinya sebelum menarik napasnya yang penghabisan, ia berkata, To'ako, aku berjanji akan memperhatikan permohonanmu. Legakanlah hatimu. Bwee Hyang berkata seraya menyimpan gandulan bentuk tengkorak dalam sakunya. Sinaga api tampak bersenyum puas. Keadaannya jagor dari telaga tong teng itu makin payah, tarikan napasnya seperti tinggal menanti waktu saja. Meskipun tadinya membenci mengingat sinaga api telah perlakukan dirinya sangat baik dalam beberapa hari ia berada dalam kekuasaannya, Bwee Hyang terharu juga melihat keadaannya kepala bajak laut itu. Matanya dengan tidak terasa telah berkaca-kaca. Meskipun perhubungannya dengan sinaga api tidak wajar bukan kerelaannya sendiri, namun sudah menjadi kenyataan bahwa dalam beberapa hari ini ia sudah menjadi suami istri, sinaga api telah menjadi suaminya. To'ako, apakah kau tak bisa membebaskan aku dari toto kan, agar aku dapat menolong kau berkata Bwee Hyang. Sinaga api kerahkan tenaganya untuk merangkak mendekati si nona tapi tenaganya habis setelah datang dekat, ia ambruk dan matanya menatap wajah Bwee Hyang yang masih berkaca-kaca matanya. Nona Bwee aku menyesal tak dapat membebaskan toyokanmu oh, Terima kasih, Nona Bwee, jangan kasihasiakan janjimu dan menjaganya baik-baik. Setelah berkata demikian, sinaga api telah menarik napasnya yang penghabisan. Gan Lok, sinaga api menembus Mega, sekarang tinggal namanya saja. Bwee Hyang menangis. Tiba-tiba ia kaget, karena badannya sinaga api tiba-tiba saja bergerak lagi dan membuka matanya, dengan suara terputus-putus ia berkata, Nona Bwee, orang yang mencelakakan aku adalah kacungnya Hek Bin Sintong dan si tangan buntung, wajahnya buruk penuh goresan senjata tajam. Sekali ini sinaga api kembali memejamkan matanya, memejamkan untuk selama-lamanya titik ia pergi meninggalkan kenang-kenangan yang tak terlupakan oleh Bwee Hyang seumur induknya. Sinona coba gerakan badannya, tetapi bagian bawahnya lumpuh, hingga ia menyesal tak dapat menyentuh badannya sinaga api untuk penghabisan kalinya. Berbareng hatinya jadi kebingungan. Dengan matinya sinaga api, bagaimana dengan dirinya? Ia tak dapat bergerak karena ditotok lumpuh bagian bawahnya, apakah ia harus menantikan kematian begitu saja dalam goa yang terpentijil itu? Bwee Hyang jadi menangis mengingat nasibnya yang malang. Apa ia bisa bikin badannya lumpuh tak berdaya? Ia akan menunggui mayatnya sinaga api sampai ia pun turut mati lantaran kelaparan, pikir Bwee Hyang. Tidak satu manusia yang mengetahui persembunyian mereka dalam goa itu. Dalam kedukaannya yang sangat, tiba-tiba Bwee Hyang mendengar suara langkah orang. Ia hentikan menangisnya dan matanya mengawasi ke arah jalan masuk. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan berkelebat masuk dan berdiri di depannya. Orang itu mengayunkan pedangnya hendak menabas lehernya sinaga api yang sudah jadi mayat. Jangan, kau jangan bunuh dia Bwee Hyang berseru. Orang itu menarik pulang pedangnya dan mengawasi pada nona yang tengah duduk di atas depan batu dengan rambut yang kusut terurai seakan-akan menutupi mukanya. Di balik rambut yang menutup muka itu memancar sinar matu yang halus tajam menatap wajah orang yang barusan muncul. Bwee Hyang perhatikan, orang itu berwajah buruk karena banyak goresan, sedang lengannya yang kanan buntung. Pikir Bwee Hyang orang inilah yang dikatakan musuhnya sinaga api tentu. Hatinya si nona bergoncang, ingin ia membalaskan sakit hatinya sinaga api akan tetapi mengingat kebenciannya pada sinaga api yang telah merusak kehormatannya. Ia harus membilang terima kasih kepala orang yang telah membunuhnya. Bwee Hyang gelisah hatinya ia harus menuntut balas atau membiarkan perkara pembunuhan atas dirinya sinaga api. Ia ingat sinaga api hanya mengatakan supaya anaknya yang menuntut balas bukan memohon ia yang lakukan pembalasan, maka hatinya si nona menjadi tenang pula. Ia sudah mati, untuk apa kau mengambil kepalanya pula berkata Bwee Hyang kemudian. Hah apa ia sudah mati orang itu berkata seperti kaget. Kemudian ia berjongkok dan memeriksa keadaannya sinaga api, memang juga kepala bajak laut telah mati dan badannya sudah mulai dingin dan kaku. Kemudian orang itu, yang bukan lain Kim Leong adanya, telah bangkit berdiri pula dan keluarkan lahan napasnya. Kau siapa? Apakah kau yang membunuhnya Bwee Hyang menanya? Aku hanya pembunuh tidak langsung, sahut Kim Leong. Kau maksudkan bagaimana dengan perkataan pembunuh tidak langsung? Lebih dahulu orang ini berkelahi dengan kacungnya Hek Bin Sintong, ia mendapat luka di dalam sangat parah. Rupanya karena beberapa kali ia muntahkan darah, kemudian ketika aku mau memberikan pertolongan kepadanya, Ia telah menolak dan malah telah menghinaku yang bertangan buntung, akhirnya kami berkelahi dan aku telah melukai pundaknya dengan pedangku. Ia lari dengan menggunakan ginkangnya ia tidak mengira aku telah menguntiknya dan dapatkan ia sembunyi dalam goa-goa ini. Bwee Hyang tergetar hatinya, karena suara itu seperti ia kenali, hanya lupa di mana ia telah mendengar suaranya Kim Leong. Kau siapa? Orang gagah tanyanya kemudian. Aku tan Kim Leong sahut si anak muda dengan tidak ragu-ragu. Kau, kau titik kata Bwee Hyang kaget seraya menyingkapkan rambutnya yang terurai menutupi mukanya yang cantik. Kau, kau kali ini Kim Leong yang kaget, ketika ia kenali itu adalah wajahnya gadis pujaannya, yang siang dan malam ia impikan. Ya, aku Bwee Hyang Engko Leong, sahut si gadis, seraya menunyukan kepalanya. Adik Hyang kenapa kau bisa ada di sini dan bersama-sama dengan si naga api? Panjang untuk diceritakan, Engko Leong, sahut Bwee Hyang. Aku gerang kau datang, apakah suka menolong aku? Tentu saja, aku harus menolong jawab si anak muda cepat. Badanku separuh ke bawah lumpuh karena ditotok si naga api, apakah kau bisa tolong bebaskan? Oh, menjemukan sekali si naga api telah menyiksaku seperti ini. Kim Leong tidak lantas menjawab ia termenung sejenak. Pikirnya, kalau ia membebaskan totokan, tidak bisa tidak ia harus menguruti badannya si gadis, apakah kelakuan itu dapat dibenarkan oleh Bwee Hyang? Si Nona sementara itu tahu apa yang dipikirkan si anak muda, maka dengan bersenyum manis ia berkata, Engko Leong, di waktu yang seperti ini, untuk apa kau memikirkan tanganmu menyentuh badanku? Lekas kau kerjakan. Kim Leong seperti baru tersadar dari mimpinya, maka sambil ketawa ia mendekati si Nona, ia kerjakan tangannya beberapa kali untuk membebaskan totokan. Untuk keheranannya, si Nona masih belum dapat dibebaskan. Beberapa kali tangannya menyentuh tubuh yang halus dan lunak dari si Nona membuat tergetar hatinya Kim Leong ingin tangannya lama-lama melekat di tubuhnya Bwee Hyang, si cantik yang menjadi impiannya itu, tapi ia tidak berani berlaku kurang sopan. Bwee Hyang ketawa melihat percobaannya si anak muda gagal. Sayang tangan kananku buntung, kalau masih ada, rasanya tidak sukar untuk membebaskan totokanmu, adik Hyang. Tangan kiriku rupanya tidak ada gunanya. Sama sekali, Kim Leong menyesalkan dirinya melihat percobaannya gagal. Soalnya bukan begitu, sahut Bwee Hyang. Meskipun tangan kananmu masih ada, juga tidak ada gunanya untuk membebaskan totokan si Naga Api, sebab totokannya istimewa, mungkin hanya Hek Bin Sintong yang dapat membukanya. Habis, sekarang bagaimana? Hek Bin Sintong tidak ada di sini, bagaimana aku dapat menolongmu, adik Hyang kata Kim Leong agak bugup ia kelihatannya. Aku tidak mengharapkan pertolongan Hek Bin Sintong, tapi aku mengharap pertolonganmu, Engko Leong, sahut si Nona dengan Roman sungguh-sungguh. Kim Leong heran. Ia menanya, aku sudah berikan pertolongan, tapi tidak berhasil, bagaimana aku harus menolongnya supaya berhasil? Bwee Hyang ketawa, meskipun Romannya ada kemerah-merahan jengah. Ia menyahut, Engko Leong totokan si Naga Api Istimewa. Kau harus menotok tiga kali pada jalan darah, penting untuk membebaskan totokan di bagian punggungku, lalu kau mengurut-urut dari atas ke bawah sampai di bawah pinggang tiga kali, dan sebaliknya dari bawah ke atas juga tiga kali, barulah aku akan bebas dari totokan yang istimewa. Tanda petik. Kim Leong melonggong mendengar perkataan si gadis. Kau dapat tahu caranya begitu dari mana? Tanya Kim. Leong kemudian. Itulah si Naga Api yang mengatakan padaku, sahut si Nona. Kim Leong ragu-ragu untuk melakukan itu. Kaget Kim Leong ketika si Nona telah membukai pakaian sebelah atas. Saat itu ia sedang berdiri di belakangnya Bwee Hyang, ia nampak tubuh yang mulus lunak dari si Nona yang telanjang bagian atasnya. Tiba-tiba si Nona putar badannya, hingga tampak nyata buah dadanya yang padat kencang, ia berkata, Engkau Leong kau mau tunggu apa lagi? Lekas kerjakan apa yang ku katakan. Terpaksa Kim Leong melakukan apa yang dikatakan si Nona. Tangannya gemetaran ketika menyentuh kulit halus sebagai sutra dari Bwee Hyang ia paksa dan tekan getaran hatinya untuk melakukan pekerjaannya. Ia mengurut pergi datang di belakang si Nona. Bergejolak hatinya pemuda kita, kapan saban-saban ia menyentuh bagian bawah pinggangnya si Nona, itulah pinggul si gadis yang padat kencang, apalagi si Nona dalam posisi duduk sangat menggeirahkan dipegangnya. Kim Leong saban-saban memejamkan matanya untuk menekan hatinya yang berdebaran keras, meskipun demikian bayangan tubuh yang halus lunak dari Bwee Hyang tidak bisa lenyap dari kelompok. Tepak matanya. Ia coba mengusirnya, sia-sia saja. Bwee Hyang merasakan tangannya si anak muda yang gemetar kapan merabah pinggulnya. Ia dapat memahami bergejolaknya hati seorang muda, apalagi Kim Leong yang menginginkan dirinya untuk menjadi istrinya. Kenapa tanganmu gemetar, Engko Leong menggoda si gadis. Oh, tidak, tidak, sahut Kim Leong dengan suara tidak lampias. Bwee Hyang nyekik ketawa, hingga badannya bergerak-gerak, membuat Kim Leong kewalahan mengendalikan debaran hatinya. Ia bingung, tidak tahu apa yang harus ia buat menghadapi tubuh yang menggeirahkan itu. Sementara itu perlahan-lahan Bwee Hyang dapat menggerakan bagian yang lumpuh. Ia girang, nyata si naga api tidak bohong petunjuknya untuk membebaskan totokannya dengan jalan mengurut pergi datang di belakang tubuhnya cuma saja dengan begitu ia harus berkorban tubuhnya di jamah-jamah oleh lelaki asing. Untung Tan Kim Leong yang melakukan itu, kalau yang lain, ia tidak bisa tanggung kalau tidak terjadi drama percintaan, terulang lagi adegan si naga api yang menerkam dirinya dengan napsu berahinya yang meluap-luap. Kapan Kim Leong sudah menyelesaikan kewajibannya, ia rasakan seperti terbebas dari hukuman, ia bernapas lega, ia berterima kasih padatian, Tuhan, telah menguatkan imamnya tidak sampai gugur dan menuruti bujukannya setan. Beberapa kali napasnya mendengus dengan perasaan lega. Kau kenapa, Engko Leong tanya Bwee Hyang, seraya mengenakan pula pakaiannya. Aku seperti terbebas dari hukuman, setelah aku menunaikan tugasku, adik Hyang, sahut si anak muda dengan jujur. Bwee Hyang ketawa ngikik. Kau anak baik, Engko Leong, makanya juga aku percaya padamu untuk membebaskan totokan dengan jalan yang berliku-liku demikian, Bwee Hyang memuji. Terima kasih, adik Hyang. Asal pekerjaan itu tidak terulang lagi, hatiku sudah merasa lega. Maklumlah anak muda titik. Maklumlah anak muda bagaimana tanya Bwee Hyang kepingin tahu. Ah, sudahlah titik sahut Kim Leong seraya alihkan pandangannya ke lain jurusan. Engko Leong, aku menghargai kau, tapi kalau kau membuang muka begitu, sebaliknya dari menjawab pertanyaanku itu berarti kau menghina aku. Tidak, tidak, mana berani aku menghina adik Hyang, sahut Kim Leong, seraya pandangannya sekarang ditujukan kepada wajahnya si cantik. Tampak Bwee Hyang bersenyum memikat dan senang kelihatannya Kim Leong telah perhatikan omongannya tadi. Engko Leong, kau jawab pertanyaanku tadi, maklumlah anak muda bagaimana? Kim Leong ragu-ragu, tapi ketika melihat Bwee Hyang seperti kurang senang, ia menjawab belak-belakan, maklumlah anak muda, melihat tubuhmu yang demikian. Menggairahkan, siapa bisa tanggung napsunya yang berkobar-kobar dengan tiba-tiba. Bwee Hyang terbelalak matanya. Wajahnya kemerah-merahan jengah, ia tidak mengira si anak muda akan menjawab dengan belak-belakan begitu, baru sekarang ia menyesal sudah mendesak Kim Leong tadi untuk menjawab pertanyaannya. Tapi si Nona dapat menekan perasaan malunya. Ia berkata, Engko Leong bagaimana kalau istrimu yang dijamah barusan? Kau bukan istriku, adik Hyang, sahutnya lesu dan tundukan kepalanya.